Intro Teman semua selamat hari ini Buat teman teman semuanya Di kesempatan hari ini Saya ingin menjelaskan Atau membuat tutorial singkat Yaitu cara melakukan live streaming Di channel youtube kita Tanpa harus menunggu 1000 subscriber Nah biasanya Kalau kita melakukan live streaming Yang kita ketahui Itu kita harus menunggu 1000 subscriber Dan juga 4000 jam tayang Nah Sekarang ini justru lebih mudah ya Karena di bawah 1000 subscriber Kita sudah bisa melakukan live streaming Seperti yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu Nah buat teman teman yang penasaran Silahkan saksikan video ini sampai selesai Dan ikuti langkah langkahnya Dan juga Like nya juga Jangan lupa ditekan Oke langsung saja kita Masuk ke tutorialnya Kita masuk ke youtube Kita masuk ke youtube Kita tap dua kali Ya sebelumnya mohon maaf Jika ada suara-suara yang mengganggu Karena saya lagi di ruang terbuka Recordingnya Karena ya Supaya internetnya juga mendukung ya Oke langsung saja kita geser kiri Nah disini ada buat ya Kita langsung tap dua kali Nah disini ada beberapa pilihan Ada upload video Dan juga live streaming Kita yang Kita cari live streaming Nah disini ada live streaming Kita ketuk dua kali Kita tunggu sebentar Nah disini kita disuruh membuat judul Nah disini kita disuruh membuat judul Kita tulis disini Oke Oke kita Sudah tulis judulnya Kita geser ke kanan sekali Nah disini kita bisa Nyetel mau publik atau tidak publik Karena saya hanya mau lakukan tes percobaan Kita akan membuatnya ini Tidak publik ya Nah disini kita buat Tidak publik Geser ke kanan Nah disini kita juga bisa Menambahkan lokasi Misalnya di tempat kita sekarang Nah itu tergantung teman-teman Mau ditambahkan atau tidak Saya lebih memilih Untuk tidak menambahkan lokasi Nah disini ada Geser ke kanan lagi Nah disini kita harus mengisi ini Nah ini Karena video kita Tidak dibuat untuk anak-anak Kita mengisi Tidak ya Ini tidak usah kita ubah Nah disini ada Daftar tarik turun Tidak Video ini tidak dibuat Untuk penonton berusia 18 tahun Nah ini tidak usah kita Centang ya Nah disini ada Pelajar lebih lanjut Nah disini kita bisa cari Opsi lainnya Kita sebentar cari opsi lainnya Nah disini juga ada Fitur jadwalkan untuk nanti Misalnya kita mau Live jam berapa Ini bisa di setel Nah ini Ini posisinya non aktif Ini bisa kita aktifkan Ini bisa kita aktifkan Untuk membuat jadwal Gitu Nah disini ada setelan lanjutan Nah disini ada Keterangan video ini Berisi promosi berbayar Nah ini tidak usah kita aktifkan Karena kita tidak Mempromosikan apapun Contoh ya Nah disini kita kembali sebentar Nah disini juga kita bisa Menambahkan deskripsi Misalnya Deskripsi tentang video Yang kita lakukan Nah kita bisa Menambahkan deskripsinya Terserah teman-teman deh Mau menambahkan kata apa Di description box Di set kanan Nah disini kita cari berikutnya Nah kita tunggu sebentar loading Nah disini Sudah mau mulai live streaming Nah disini kita juga bisa Kita membagikan Nah disini Bisa di setel kameranya Mau kamera depan Nah disini Kamera belakang juga bisa Kamera depan juga bisa Nah untuk Apa namanya Untuk memulai live Kita langsung disini Cari live streaming Tombol Ini disamping Tombol kembali Nah kita Klik Nah otomatis Nah ini otomatis Sudah berhasil Live Atau sudah bisa live Gitu ya Nah ini mungkin Berhubung Karena saya lagi merekam Jadi tidak bisa Ini tidak bisa live Nah untuk mengakhirinya Kita langsung saja Klik Klik Akhiri Nah otomatis Sudah berhenti dia Streamingnya Oke Mungkin Seperti itulah Kira-kira Caranya Live streaming Di youtube Tanpa harus menunggu 1000 subscriber Terima kasih buat teman-teman Yang udah nyaksikan video ini Semoga Kalian Terhibur Dan juga Menambah wawasan Bagi teman-teman Saya akhiri Selamat hari ini Dan salam teknologi